Pemirsa selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi anda yang menjalankan di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Pemirsa kita ke informasi berikutnya di News Pagi bersama saya Bayu Pradana dan Ayah Nufus, rekan saya. Kita ke informasi dari haji Pemirsa di mana setelah menabung selama 20 tahun seorang penjual nasi goreng di Kabupaten Jobang, Jawa Timur ini akhirnya bisa berangkat haji. Ya uniknya Pemirsa, pria tersebut bisa mendaftar haji bersama istrinya sekaligus dengan cara menghentikan total kebiasaannya merokok lalu menabung uang rokok tersebut sedikit demi sedikit. Beginilah aktivitas sehari-hari Mat Iksan, warga desa Karobelah Kabupaten Jobang, Jawa Timur. Setiap sore, Mat Iksan dengan penuh semangat mendorong gerobaknya untuk menjual nasi goreng di ujung jalan. Mat Iksan mengaku sudah 25 tahun menjual nasi goreng. Pada tahun 2001, terbesit keinginan dalam hati Mat Iksan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Namun, karena penghasilannya dari menjual goreng hanya 50 hingga 100 ribu rupiah per hari, Mat Iksan kemudian berusaha mencari berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menghentikan kebiasaannya merokok agar uangnya bisa ditabung untuk mendaftar haji. Dan apa yang diperjuangkan Mat Iksan akhirnya menjadi kenyataan? Dari uang rokok yang ia tabung sebesar 25 ribu rupiah per hari sejak tahun 2001, pada tahun 2011, Mat Iksan dan istrinya akhirnya bisa mendaftar haji. Terus ditabungkan berapa Pak? Ditabungkannya itu harga rokok satu cepet itu ya, sekarang ya 25 ribu itu satu cepet. Ini nabungnya 25 ribu ya kan beli ya? Iya, iya. Kan yang saya berhenti ngerokok biar bisa menabung gitu. Itu nabung. Semangatnya menabung uang rokok, Mat Iksan juga bisa membiayai putra ketiganya hingga lulus perguruan tinggi. Dari Jombang, Jawa Tibur, Mukhtar Bagus, High News melaporkan. Terima kasih telah menonton!